Hari Padi, Padi, Lesman Sebayang, guru salah satu SMP negeri di Kota Medan ini, ditangkap di rumahnya di kawasan Padang Bulan, Kota Medan, usai dilaporkan orang tua muridnya dalam kasus pencabulan. Pria berumur 50 tahun ini diduga sudah sering mencabuli murid-muridnya. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku tercatat telah mencabuli 14 siswinya dan dilakukan di sela-sela proses belajar. Beberapa korban dicabuli saat sedang berolahraga, namun beberapa korban lain mengaku dicabuli saat sedang membaca buku di ruang baca sekolah. Kasat reskrim Polaresta Besmedan, Komisaris Polisi Teguh Fatir, membenarkan penangkapan ini. Menurutnya, aksi pelaku dilakukan dengan memegang bagian intim korban, yang dilanjutkan dengan perkataan yang melecehkan korbannya. Polisian saat ini masih mendalami keterangan pelaku dan sejumlah korban. Kuat dugaan jumlah korban lebih dari 14 orang. Dari hasil penyelidikan kita di lapangan, untuk saat ini ada sekitar 14 siswi yang menjadi korban terhadap perbuatan pelaku. Pelaku ini melakukan perbuatannya itu dengan cara menyentuh areal-areal sensitif dari para korban-korbannya. Pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 15 tahun, karena dijerat dengan undang-undang tentang pencabulan serta perlindungan anak. Namun karena tindakan pencabulan terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan tenaga pendidik terhadap muridnya, maka ancaman hukuman terhadap pelaku nantinya akan ditambah sepertiga dari hukuman sebelumnya.